Hai guys, singkat sama Aquarium ini Ini Aquarium bakal dibikin jadi lebih cakep lagi sekarang Walaupun sekarang udah cakep ya, udah mulai lebih rame Gue gak bikin update-annya karena gue simpen-simpen aja dulu Sampai bener-bener cakep ya kan Oke, jangan di skip Gue bakal masukin live road hari ini Bikin jadi supaya lebih keliatan seksi dan mantap Nama gue Sandi and welcome to Beyond Aqualine Channel Oke, seperti yang gue bilang tadi, bakal gue bikin cakep Gue sekarang udah ada gutting Jadi, ini dia barangnya Gue duduk dulu So, ya kita buka sekarang ya Kita bakal gue buka Ini tuh live road Bisa bilang live road, bisa bilang dead road sih Cuman, ntar gue bakal gue kasih tau Cara liatnya ya Yang mana live road, yang mana dead road So, wait Tadah Masih di kunci semua Masih dibungkus, mantap banget Nice one Ini gue dapet pengiriman, seksi lumayan berat Cenggak sebanyak apa Lumayan lah ya Bakal gue susun dulu, bentar Oke, jadi ini gue handpick Gue pilih sendiri Bungkahannya, mau seperti apa ya kan Ini gak akan masuk semuanya ke dalam aquarium itu Cuman, kebanyakan masuk Atau mungkin masuk semua gue juga gak tau sih Oke, so Ya Siap-siap ya, kalian udah punya tempat buat ngumpet sekarang Karena mereka sekarang ini ngumpet di belakang situ terus Jadi gue kasihan liatnya Ya, jadi Ya, ini bakal Ya, mantep lah Oh iya Disini ya Life road itu kalian jangan langsung masuk Karena life road itu Biasanya ada kayak kepiting atau apapun itu Coba gue cari ya Siapa tau bisa ketemu Kalau hoki bisa ketemu Bisa liat Nah, pokoknya ada Bisa ada kepiting Bisa ada Aptasia Aor apapun itu lah Karena life road ini kan Ya Ya hidup dari laut gitu ya Dan yang ngebedain life road atau gak Itu dari sininya guys Nih, kalian liat ya Merah-merah ini Ini namanya nih Coraline Algae Nah, kalau gak ada Coraline Algae ini Itu berarti namanya bukan life road Namanya dead road Kalau misalkan yang putih-putih gini doang nih Itu namanya udah dead road ya Oke, jadi Gue harap kalian jangan sampai salah Jangan sampai ketipu Jangan sampai Dead road dibilang life road Karena harganya beda Oke Oke So, sebelum mulai Masuk ke dalam Coraline utama ya Gue bakal masukin ke dalam air ini dulu Nah Air apa ini? Itu tuh air Laut juga Air garam Buatan gue RSV Jadi gue bakal kasih ke kalian ya Untuk airnya tuh Gue bikin super asin banget Super asin banget Super asin banget Kenapa? Karena supaya Ikannya itu gak ada Eh, kayak dia punya kepiting atau apapun itu Gak bisa hidup Nanti langsung mati semua Nanti lo bakal liat deh Ya nanti bakal ada Kayak kepiting atau apapun itu yang masih tersisa disitu ya Bakal langsung keluar semua Dan kemungkinan besar bakal mati So Ya, nih Kalau misalkan gue tes kesini ya Tes kayak biasa Lo liat ya Kalian liat nih Akhirnya bakal normal-normal aja Tuh Normal ya Jadi ini bukan hydrometer yang rusak ya Kok gak bisa baca bang? Bukan gak bisa baca Itu emang gue bikin sengaja asin banget Garamnya gue banyakin Oke Oke Ada nih lagi Oh iya Nih Liat ya Kalau misalnya ada yang nanya Suhu akorium berapa bang? Nih suhu akorium gue nih 31,7 Dan Semuanya sehat Oke Semuanya bisa hidup Bahagia Bahagia sentosa Bahagia Mantap semua Ini ada yang di atas Kenapa? Karena lampu V2 itu Gak selalu bisa Buat Kedalaman segini Ini kedalamannya kurang lebih 40 cm Dari batas pasir ini Sampai sini Itu sekitar 40 cm Jadi Ya untuk V2 udah mulai rada-rada berat dikit Berat dikit lah Karena ini Rodactics bubble guys Nih Kalau kalian liat ya Tuh Udah mulai keluar bubble-nya dikit-dikit Gue beli pas masih belum ada bubble 5 sekali Kalau kalian liat nonton video utama gue Itu keliatannya Nah Oke lah Langsung aja Kita masukin ke dalam Ya Masukin Sambil Nunggu Kita santai dulu Oke Udah Diemin dulu sampai keluar semuanya Baru masuk Oke Jangan di skip videonya Tonton terus Liat Gue udah punya barang bayi Jadi tolong ditonton sampai habis Oke jadi ini udah selesai Tadi udah gue rendem Sekarang udah gue bikin marking disitu Jadi ini marking sama persis kayak sekatan bagian yang gue mau kasih karangnya Oke Jadi Ntar bakal gue pasang disitu dulu Supaya ikannya gak stress Kita langsung mulai Susun karangnya Oke guys Jadi gue udah coba beberapa kali buat nyusun Ya Di videoin Tapi nyata susah banget Oke intinya Gue bakal pakai bongkaan gede ini Ya Tiga bongkaan gede ini awal nih Untuk gue Apa namanya Jadi fondasi bawahnya Karena kan gue gak pakai lem nih Gue pakainya di Di lock masing-masing Jadi misalnya kayak gini ya Ini gue lock kayak gini Gue kunci Ini sendiri Jadi gue main Nyari dia punya Kuncian dari setiap sudut Sisi Bulet-bulet Borong ini Nah Tadi beberapa kali juga hampir jatuh Jadi gue berbahaya banget Kalau gue videoin Dan kebanyakan gue malah jadi nutupin kamera Karena susah Karena gue pakai dua tangan juga Dan segala macem Bla 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 So Langsung gue masukin aja Sambil lo liat ya kan Gue masukin ke dalam Jadi lo liat juga Nah Yang pasti intinya Tiga itu bakal jadi Fondasi pertama Dan sisanya Tadi gue sempet bikin Cuman gak keliatan di kamera Karena gue kebanyakan Gue malah nutupin kamera Oke Jadi Langsung aja kita masukin ke dalam Selamat menikmati Selamat menikmati Finish Selesai So Jadi Ini tinggal Tunggu mereka pembiasaan diri Tapi mereka tetap Laper sih Tetap mau makan Jadi kita sampai kasih makan dulu Ini yang gue kasih makan Pakai Pakai NLS Yang Marine Fish Oke So Kita kasih makan sekalian Dengan rumah barunya Ya Gila Lelah banget sih Oke Kasih NLS Hei makan tuh semuanya tuh Laper Belum dikasih makan lagi Oke Cuma tinggal tunggu mereka penyesuaian aja Habis itu Kita selesain videonya Tapi Tunggu besok Oke Sampai jumpa Besok Selamat menikmati selamat menikmati sekarang mereka udah pada santai semua jadi mereka sekarang udah lebih kebiasa, udah mulai nyaman pada mulai masuk goa-goanya udah gak stress lagi, terus juga gue udah nambah ikan kayak tadi kena di video ya, ikan mandarin ini kan yang balik gue, nutupin mulu gak gitu keliatan, dia ada di belakang sana, dia masuk kamenya di shadow-shadow, gelap-gelapan mantep banget tuh, udah keliatan palanya tuh nah terus juga gue nambah ikan jabing keliatan ya ya jadi gue suka banget liatnya ada goa di dalam tengah-tengah situ ya ada goa di tengah-tengahnya di bawah juga ada goanya tuh, jadi keliatan ikan keranyang bali ini juga bisa masuk sana sini, bisa masuk ke dalam ayo tunjukin dong, tunjukin masuk ke dalam halo dia jadi kalo misalkan siang-siang atau sore gitu dia lebih suka main di luar gak suka main ke dalam, tapi semuanya udah fine udah seneng banget semuanya gue juga suka banget disini sekarang gue ada dua spot jadinya ya kalo disini yang lebih gelap-gelap gitu ya gak terang-terang lebih kayak misteri-misteri gitu mantap gue mau nunjukin coralnya, tapi coralnya itu gue rasa masih penyesuaian semua dan gue juga untuk efek kamera gak kuat untuk efek kamera ini kalo gue bikin warna biru semua jadi ini kalo kalian lihat nih ini gue pake efek HP doang jadi warnanya kurang mantep banget cuman kalo liat langsung ini kece badai banget mantep banget sih nice menurut kalian gimana? kalian suka? kalo kalian suka give a like and subscribe gue bakal update lagi karena ntar bakal nambah coral banyak pasti disini karena ini kekurangan coral banget setelah gue tambahin kayak gini terus juga kalian kasih komentar ya menurut kalian gimana akorim ini udah oke banget atau masih ada kurang apa gak? gue sengaja gak kasih batu-batu disini supaya lega ya jadi kalo gue bikin video nih gue liat kesini ya dari sisi sini ini kayaknya padet ya kan? tapi kalo liat kesana itu langsung lega sesuai dengan harapan gue jadi sebelah sini tuh full sama karang jadi tempat mereka ngumpet tempat mereka isi rahat jadi kalo malem-malem mereka isi rahat semua disini gak isi rahat di tengah-tengah sini lagi atau tempat terbuka jadi gue bisa bener-bener menikmati mereka seperti kayak di alamnya ya jadi kalo mereka siang ya mereka keluar kayak gini sekarang nih tuh siang-siang keluar semua nice so ya thank you for watching and see you in next video bye-bye 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 bye-bye